Hai belum saya membacakan pidato Menteri Pendidikan kebudayaan dan teknologi perkenangan untuk mewakili masyarakat pambungan barat mengucapkan selamat hari dulu dan mengucapkan terima kasih dan menghargai pada seluruh tenaga pendidik baiknya statusnya PNS intensif daerah pengabdian-pian telah membentuk generasi berikutnya di Kecamatan Bawang Tandara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Tama Budaya saya ramah kebajikan sahayu Ibu dan Bapak murus bangsa dan tanah air tiga tahun yang lalu kita melepas jangkar dan membesarkan layar kapal besar bernama berdeka belajar ribuan pulau dari Sabang hingga merauke sudah kita lewati laut dengan ombak tinggi dan angin kencang sudah kita hadapi ketangguan ini didorong oleh kemauan kita untuk berubah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak lagi sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman hal ini juga didorong oleh semangat kita untuk terus berinovasi menciptakan perubahan dan kebaruan yang membawa kita melompat ke masa depan mungkin diantara kita sampai hari ini masih ada yang ragu untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas atau dalam menjalankan tugasnya sebagai bensinan satuan pendidikan memang pada dasarnya tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman jika masih nyaman itu artinya kita tidak berubah sebenarnya bukan hanya guru yang terus berdorong untuk berubah kami di kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi juga memacu diri untuk berinovasi mengubah cara pandang dan cara kerja dalam memberikan layanan terbaik bagi pendidik dan peserta didik platform perdeka mengajar yang diluncurkan pada awal tahun ini sepenuhnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan guru akan uang untuk belajar berkarya dan berkolaborasi platform tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan bukan berdasarkan keinginan kami ini adalah perubahan besar cara kerja pemerintah dalam melayani masyarakat dalam platform mereka belajar guru bisa mengakses modul pembelajaran dengan gratis mengunggah dan membagikan konten praktis baik pembelajaran dan terkoneksi dengan rekan sama guru dari daerah lain guru di Aceh bisa belajar dari guru di Papua guru dari Kalimantan bisa menginspirasi guru-guru yang ada di Jawa saya berterima kasih kepada lebih dari 1,6 juta pengguna platform mereka belajar yakni para guru yang mau mencoba hal-hal baru yang tidak takut berinovasi yang sadar dan paham bahwa sudah tiba waktunya untuk bertransformasi kami juga terus membuka kesempatan bagi para guru untuk mengikuti program guru penggerak yang berbeda dengan program pendidikan selama ini program guru penggerak bertujuan menghasilkan generasi baru kepimpinan pendidikan di Indonesia mereka adalah guru yang menomersatukan murid dalam setiap keputusannya yang mampu menjadi mentor bagi guru-guru lainnya dan berani melakukan terobosan dalam memperjuangkan yang terbaik bagi muridnya inilah generasi baru kepala sekolah dan pengawas sekarang sudah ada 20.000 guru penggerak dan tentunya masih akan terus dicorong agar makin banyak guru penggerak di seluruh pejurus antara saya berharap agar seluruh kepala daerah dapat segera mengangkat para guru penggerak untuk bisa menjadi kepala sekolah dan pengawas sekaligus sebagai inovator di sekolah dan lingkungan sebesarnya Hai saya pun yakin bahwa ide-ide berlian perlu didukung dengan kesejahteraan para guru untuk itulah kami saat ini juga terus memprioritaskan pengangkatan guru honorer sebagai aparatur sipil negara melalui seleksi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja saya tidak perlu terpatah bahwa memang banyak hal lain yang penuh disempurnakan dalam program ini karena itu semua dari kita harus berkotong royong agar target kita yakni 1 juta guru diangkat sebagai ASN P3K dapat segera segera ibu dan bapak guru yang saya hormati dan bahagian sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyamakan arah perjalanan kita menuju satu tujuan bersama yakni pendidikan Indonesia yang maju berkualitas dan memerdekakan terus sedangkan layar kapal besar ini tanpa kena melah dengan serpak dan serentak kita hadirkan inovasi dan transformasi memujudkan merdeka belajar seluruh penjuru nusantara terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Jakarta 25 November 2022 Tatim Anwar Makarim di tanah tangan Siap, gerak! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.